Sementara itu saudara beragam tanggapan mengenai PPKM darurat disampaikan oleh Kepala Daerah. Tetapi pada intinya mereka meminta kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan demi mengurangi masifnya penyebaran COVID-19 di tanah air seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai PPKM belum efektif melihat masih tingginya angka kematian akibat COVID-19. Ganjar Pranowo meminta masyarakat harus tetap waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kita akan melihat perkembangan terakhir, apakah sudah terjadi penurunan, apakah mulai dikendalikan. Tentu selama satu minggu ini hampir setiap hari kita mendapatkan report, laporan-laporan dari kondisi daerah-daerah dan nampak-nampaknya beberapa daerah sudah mulai membaik, kudus raya itu mulai membaik, tapi kita melihat di seluruh raya butuh perhatian. Terakhir kemarin kita agak intens mengurusi yang dikudus. Belum efektif banget ya, belum efektif banget. Terbukti angka kematiannya masih terlihat tinggi dan kemarin kita bahas, untuk kita cari, kita deteksi ada di mana penyebabnya siapa dan seterusnya, meskipun dalam rangkuman kita ternyata sebagian besar yang meninggal itu karena usia lanjut dan komorbit. Maka ini menjadi target vaksinasi. Nah kalau ini bisa digenjor dengan vaksinasi, maka rasa-rasanya ini yang akan bisa cepat mengendalikan angka kematian. Sementara itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubonu 10 memastikan warga Yogyakarta siap patuh pada aturan protokol kesehatan. Tetapi jika pemerintah memberikan pelonggaran di masa PPKM, Sultan menyatakan pelanggar protokol kesehatan harus ditindak tegas. Saya yakin dan percaya bahwa dengan pelonggaran itu nanti, rakyat Yogyakarta pasti siap sedia untuk melakukan penegahan protokolnya secara mandiri. Bukankah dukungan rakyat Yogyakarta terhadap NKRI tak pernah suruh? Sedangkan bagi mereka yang melanggarnya harus siap menanggung risiko sanksi sosial dan sanksi hukum. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Provinsi DIY, penambahan kasus konfirmasi positif di wilayah itu berada di kisaran angka 1.500 hingga 2.000 kasus per hari selama PPKM level 4 diterapkan. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibanding masa PPKM darurat di mana angka penambahan hariannya rata-rata di atas 2.000 kasus per hari. Tim Liputan Kompas TV